Melahirkan itu sudah dikasih tahu sama kelihatan masyarakat, ya itu bidan, dan jenis kelaminnya perempuan. Terus tahunnya laki-laki pas dibawa pulang mau berandiin itu kelihatan laki-lakinya. Kami akan berupaya membuka tabir seluas-luasnya supaya memang fakta ini harus kita ungkap, bisa melalui surat-surat, apapun kami mengambil upaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sedulur mama sepulang semuanya. Kali ini saya di Nganjuk di pengacarannya Mas Ferry, yang juga menjadi korban pertukarnya bayinya di rumah sakit umum daerah Nganjuk. Dan saat ini saya ada di kantornya pengacara Pak Prayogo, yang ada di Jawa Tasa Masukrapa nomor ke-10 kaum Nganjuk. Di dalam sudah ada banyak media, seperti apa? Sampai selesai video saya, selesai salamnya, tiga kali tos, satu kali tos, 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 simak sampai selesai video saya. Saya Maksud saya lo, di sana sudah ada banyak teman-teman media yang sudah kumpul di sini. Sekarang saya sudah di kantornya Pak Prayogo, pengacarannya Mas Ferry, yang diduga menjadi korban dari piarma sakit. Kelamin bayinya itu berubah yang lahirnya perempuan saat meninggal, berubah menjadi laki-laki. Ini Mas Ferry sudah ada dengan pengacarannya. Pak Prayogo, halo. Dengan Mas Ferry. Itu gimana Pak Mas Ferry dulu? Hal apalagi gimana saat itu kemarin, kejadiannya? Hal apalagi gimana saat itu melahirkan itu, kelihatan tangisan bayi kan sudah kelihatan dua kali. Saya suruh masuk sama bidan. Dan bidan itu, Pak, menjawab pertanyaan. Masih tahu saya, masih tahu selamat Pak, anaknya cewek. Mas Ferry sempat lihat sendiri jenis kelamin bayinya? Saya nggak sempat lihat jenis kelaminnya, Pak. Saya cuma lihat wajar bayi anak saya. Dan mau saya janin, nggak boleh langsung dibawa ke ruang minum untuk dator. Siapa yang melarang itu? Yang melarang, mau mengajari itu siapa? Itu kondisi bidan nggak melarang sebentar ya Pak. Cuma katanya kondisinya kritis itu. Oh, iya jelek itu bayinya. Padahal suara tangisannya di luar itu sangat keras. Satu-satunya tangisannya kurang keras lagi. Sudah dikasih tahu sama biar masaknya, bidan. Dan jenis kelaminnya, kerempuan. Terus, tahunnya laki-laki pas dibawa pulang, mau diandiin itu kelihatan laki-laki. Itu berbeda dengan yang disampetan Ketua Paki 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 Paki. Iya. Terus nanti upaya ditingan, selanjutnya apa? Ini menempuh, sebabnya sebuah penjalan laki-laki dihitung. Selaku pengacara Pak Parutro. Pak Pak Tuhan, ya selaku pengacaranya mungkin apa nanti upaya yang dilakukan? Apa yang akan kami lakukan, saya sebagai Ketua Atin Rukum, kami akan membuat terang perkara ini, jadi minimal perkara ini, bagaimana sifat tanya, kejadiannya seperti apa, dan kami akan berupaya membuka tabir seluas-luasnya supaya memang fakta ini harus kita ungkap bisa melalui surat-surat ataupun kami mengambil upaya hukum dengan bugatan di pengadilan negeri kabupatennya. Materi bugatannya apa? Materi bugatannya kami sementara menganalisa perbuatan hukum tenaga medis RSUD Kabupaten Nganyuk melakukan perbuatan hukum atau sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 BW. Oke, demikian tadi sedilur Mas Guggen semuanya sudah meantara dengan pengatara juga Mas Guggen sendiri satu korban sepertinya nanti biar segera selesai permasalahan ini ya. Biar kasih semuanya. Oke, sedilur Mas Guggen semuanya demikian tadi ngobrol-ngobrol saya bincang-bincang saya dengan pengacarannya Mas Ferry dan juga Pak Prayodo Mas Ferry ini yang kemarin mendapatkan insiden atau peristiwa di rumah sakit umum daerah Nganyuk yang diduga bayinya berubah kelamin yang awal lahirnya itu perempuan dan dikabarkan meninggal berubah menjadi laki-laki. Semoga segera terungkap insiden ini untuk Pak Prayodo dan juga Mas Ferry nanti segera berhasil mengungkap tahbir sebenarnya. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3x Tos 1x Tos Tos, Tos, Tos Tos Terima kasih telah menonton!